Pemirsa kita akan beralih menuju ke Istana Negara di mana saat ini Presiden Joko Widodo akan melantik kasal saat ini di Istana Merdeka. Kita saksikan sama-sama. Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Laksamana TNI Yudho Margono SEMM, NRP 9168P, dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana Madia TNI Muhammad Ali SEMM, MTR Opsla, NRP 9600P sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Ketiga, dan seterusnya. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum Saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Staf Angkatan Laut, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara, Laksamana Madia TNI Muhammad Ali SEMM, MTR Opsla, apakah Saudara beragama Islam? Islam. Apakah Saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti saya Demi Dharma Bakti saya Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penanda tanganan berita acara kepada laksamana Madia TNI Muhammad Ali dimohon menuju meja penanda tanganan. Kepada para saksi dimohon menuju meja penanda tanganan. Madia TNI Muhammad Ali dimohon menuju meja penanda tanganan. Kepada para saksi dimohon menuju meja penanda tanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan laksamana Madia TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staff Angkatan Laut. selamat menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan. Tetapas mengawalga penanda tangan. Tetapas juga penanda tanganan. Temp головu rata akar sil controversial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan Kepala Staff Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. 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 Terima kasih.